Kasus yang juga jadi sorotan, saudara, dugaan penganiayaan terhadap remaja. Kuasa hukum keluarga Afif Maulana mengirimkan surat kepada Kapolri untuk permohonan ekshumasi atau membongkar kembali makam dan otopsi ulang terhadap jasad Afif. Surat permohonan ekshumasi itu disampaikan langsung oleh pengacara keluarga Afif Maulana ke Barat Skrimpoli. Keluarga meminta ekshumasi dan otopsi ulang terhadap jasad remaja 13 tahun yang ditemukan tewas di sungai Padang. Sumatera Barat pada 9 Juni lalu. Keluarga menilai Afif Maulana tewas dengan tidak wajar. Banyak ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Diduga Afif mengalami penganiayaan sebelum akhirnya ditemukan tewas. Hari ini kita datang untuk mengajukan permohonan ekshumasi dan otopsi ulang terhadap almarhum Afif Maulana. Jadi itu. Jadi beberapa waktu lalu Pak Kapolri sudah menyatakan bahwa akan melaksanakan, akan mengadakan otopsi ulang dengan melibatkan pihak luarga. Maka atas dasar itulah kami merespon positif bahwa ada kemauan yang kuat dari Maafes Polri untuk menuntaskan terkait dengan latar belakang tewasnya almarhum Afif Maulana. Tadi teman-teman baru dapati, ini baru disampaikan ya. Tentu ada mekanismenya. Ada harapan seperti itu. Ini jadi bagian daripada proses penyidik. Kemudian lagi nanti penyidik akan memperbaiki. Dan ini adalah sebuah ekshumasi ini bagian daripada penyidik. Terima kasih. Terima kasih.